Oh iya terakhir, banyak yang tanya-tanya Bang kenapa yang bikin terang bulan kejunya itu gak pake sarung tangan, kenapa katanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Vino Zulkarnain Jadi kali ini kita buat video di pinggir jalan dulu guys Karena sudah banyak yang komen-komen di video saya sebelumnya yang viral yaitu Martaba Gunung Keju yang hanya 30 ribu yang viral di Makassar yang lokasinya ada di jalan Irian guys, paling murah dan toppingnya gila, brutal guys, jadi kali ini saya buat video lagi, kita mau lihat kondisi terkini di Martaba Terang Bulan Irian Melayu di Makassar ini, seperti apa saat ini di bulan Ramadan, rame kah atau sunyi sekarang kita langsung lihat aja, kita mau pesan juga nanti kita mau bikin video, kita mau bagaimana cara makannya karena kejunya setebal gini guys ikut terus videonya, nanti kalian bisa lihat bisa komen-komen lagi dan yang saya mau lihat disini banyak yang komen ada pro kontra lah terkait cara pembuatannya kenapa nggak pakai sarung tangan dan lain-lain kita mau lihat bagaimana saat ini kondisinya masih sama seperti yang dulu atau ada perubahan ikut terus yang belum pernah lihat videonya nanti saya kasih linknya video yang viral Martaba Keju di Makassar oke, let's go langsung aja kita lihat jangan lupa like terlebih dahulu like, share, dan subscribe guys ikuti terus seperti inilah guys kondisi Martabak terang bulan irian Melayu yang ada di kota Makassar kalau biasanya rame banget untuk saat ini di bulan Ramadan ini malam pukul setengah sembilan malam masih pembelinya nggak seperti yang dulu ini orangnya hanya sedikit seperti ini nanti kita mau lihat apakah ada perbedaan dari video saya pertama kemarin atau nggak jadi ini lokasinya di jalan irian guys di kota Makassar kalau kemarin beli itu harus antri sampai 2-3 jam sekarang nggak beli langsung ada ini kita kasih lihat lagi harga-harganya mulai 15.000 sampai 35.000 jadi kita lihat dulu ini proses pembuatannya yang sementara berlangsung guys luar biasa toppingnya yang brutal kayak gini susunya tumpat-tumpat tertutup full topping keju sama coklatnya nih sebalok ini hanya khusus martabak spesial keju jadi untuk proses pembuatannya yang kalian komen-komen di video saya sebelumnya itu masih sama yang menjadi perdebatan disini jorok-jorok nggak pakai saruk tangan nanti sebentar kalian bisa tahu jawabannya nanti kita mau tanya-tanya sama penjualnya nih kalian lihat wuih ngeri coy ini hanya 30.000 yang spesial keju segini guys wah pakai coklat lagi oh ini masih sama ini yang super coklat keju mungkin ini yang lagi mau dibuat nih di samping abang satunya juga ini mau buat jadi kita lihat dulu proses pembuatannya biar kalian nggak penasaran nih wow jadi di makassar itu nggak ada lawannya oh dua baluk guys terjata bukan hanya satu potongan keju jadi ada dua potongan keju yang dipakai di spesial keju terang bulan spesial keju jadi luar biasa salah satu martabak terbaik yang ada di kota makassar namanya martabak terang bulan kiri yang lain dibandingkan saya lihat di video-video lain yang di jakarta sana atau dimanapun harganya itu sampai ratusan ribu wow gila tapi mungkin kualitas bahan sama topiknya mungkin berbeda dengan yang ada di makassar ini nanti langsung aja kalian bisa tahu jawabannya karena saya sudah tanya-tanya ini sama penjualnya let's go ikuti terus videonya guys dan ini ada martabak telur juga yang harganya hanya mulai 15 ribu aja guys kalian bisa tentukan topiknya harga paling hal itu hanya 55 ribu jadi ini abangnya kita mau tanya-tanya bukanya sebenarnya jam berapa bang? dia buka itu jam 6 oh jam 6 pantasan kemarin jam 5 saya datang gak ada lagi ternyata jam 6 biasa sore kalau bulan puasa kalau dulu kemarin awal-awal kalau kemarin sesama bukanya jam 6 terima pesanan jam 6 oh terima pesanan jam 6 tapi kalau saya lihat ini lebih rame sebelum bulan puasa atau apa kesama? lebih rame sebelum bulan puasa iya lebih rame sebelum bulan puasa antri 2-3 jam guys ngeri ngeri tapi ini agak longgar-longgar sedikit guys saya mau kasih lihat kalian seperti ini kondisi di bulan ramadhan martabak kejunya kejunya guys nih banyak yang komen-komen yang tanya-tanya kalau kejunya itu pakai keju apa dia pakai keju protis gold dia pakai protis gold nah biar kalian gak penasaran protis gold ada yang heran kenapa setebal itu kejunya harganya hanya Rp30.000 bang dari dulu yang begitu gak pernah berubah pakai susu omila juga guys nanti saya mau bikin video mukbang juga mau coba makan bisa gak saya makan kalian bisa lihat sendiri ketebalan kejunya guys minta ampun dibandingkan dengan yang ada di Jakarta harga sampai Rp150.000 tapi gak tahu dia pakai bahan-bahannya kualitas seperti apa tapi kalau disini kalian sudah tahu dia pakai keju protis pakai susu omila juga oh iya terakhir banyak yang tanya-tanya bang kenapa yang bikin terang bulan kejunya itu gak pakai sarung tangan kenapa seperti itu guys jawabannya dan pastinya tentu sudah bersih dengan tukang pakai masker juga jadi bagian terang bulan ya terang bulan gak bisa pegang lain kalau saya lihat ini bagian martabat telur martabat telur itu guys jawabannya yang mau komen silahkan bisa komen lagi ini sudah mulai banyak pengunjung makin malam makin larut makin banyak ini pasti sampai jam berapa biasa jam 12 jam 12 jam 11 oke jawaban yang kalian tanya-tanya sudah terjawab semua sama abangnya dengan bang sama bang budin oke terima kasih banyak laris terus segitu dulu guys videonya kita jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh